Pemirsa Mbak Gelen Channel Saat ini saya sedang berada di sebuah kampung yang memproklamirkan diri sebagai kampung agik yaitu yang berada di kampung Pelawasan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan untuk lebih jauhnya kita bisa ikuti liputannya, ayo kita ke kampungnya, oke Seiring dengan merebaknya demam batu agik di Purworejo, kampung Pelawasan yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah belum lama ini mendapat gelar baru, yakni sebagai kampung agik Hal itu disebabkan oleh bermunculannya warga Pelawasan yang beralih profesi sebagai pengrajin batu agik Mungkin kini telah belasan orang yang setiap hari menekuni profesi tersebut Sehingga saat kita memasuki wilayah Pelawasan, dengan mudah dapat ditemui papan-papan nama pengrajin batu agik terpampang di sepanjang jalan kampung tersebut Salah satunya adalah omah agik Bogowonto milik Danang Pengrajin yang telah eksis menekuni profesinya sebagai pengrajin batu agik Sejak setahun lalu itu, mau berbagi kisah tentang keberadaan para pengrajin batu agik di kampungnya Karena banyak bermunculan pengrajin-pengrajin disini Sehubungan dengan boomingnya batu agik Kalau sampai hari ini sekitar 10 pengrajin ya Yang istilahnya Jual beli pengrajin penuh pengrajin Kalau yang buat hobi di rumah sendiri sendiri itu mungkin sebenarnya ada sekitar 15 Hampir setiap hari banyak penggemar batu agik datang ke kampung Pelawasan Menurut Danang, ada yang sekedar melihat-lihat batu agik Ada yang ingin membuatkan batu agik dari bahan batu yang dibawanya sendiri dari rumah Hingga pedagang yang sengaja membeli batu agik Hasil karya para pengrajin dalam partai besar Biasanya, para pedagang tadi membeli batu agik di Purworejo untuk dijual kembali di kota-kota besar Seperti kota Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan kota-kota besar lainnya Kampung agik itu Pak Mariono Namanya itu Pak RT Pak RT 02 RP 15 Dengan semua dan banyak yang mengrajin Kampung agik sambil memikir sepandu Tujuan utama itu memotivasi supaya yang lain ikut Saya menepuni sudah sekitar setahunan Setahunan Satu tahun Terus itu Pak, awalnya gimana Pak? Bapak menepuni Awalnya saya pulang Saya kan merantau pulang kampung Terus Pak Lik saya Pak Ismail Itu kebetulan seneng agik Dan dia punya alat Agik urnrel itu sedang bikin agik Saya ngelihat Terus saya ikut kok enak asik Terus saya mulai bikin selama kira-kira tiga bulan lah Tiga bulan terus ada boom akik Terus Itu saya mulai usaha akik dari itu Para pedagang memilih mengambil batu akik dari Purworejo Selain harganya yang masih relatif murah Kualitas batu akik sungai Bogowonto juga tak kalah dengan batu-batu akik asal dari daerah lain Bahkan batu akik Bogowonto memiliki jenis dan corak khas yang jarang ditemukan di daerah lain Ini dalam reka apa Pak? Membuat bahan mentah Jadi tadi akik Sama mulaskan Biar mengkilap finishing Itu sudah sering kesini Pak? Sering kan Oke Itu hobinya sudah dari kapan Pak? Hobinya sudah dari waktu sekolah SMA Bapak sukanya yang kayak apa Pak? Untuk Macam-macam Akik-akiknya Saya pribadi banyak kan senangnya kayak akik Jawa Akik Jawa Kenapa kok akik Jawa Pak? Walaupun sama jenisnya tapi Dipandang itu beda atau berbeda Ya kalau akik yang batu mulia itu Namanya itu juga kelihatannya sama Kalau Jawa kan motifnya, warnanya pun ada perbedaan Menurut Danang, batu akik yang dihasilkan oleh para pengeracim di kampung Plausan adalah batu akik lokal Sebagian besar bahan bakunya berasal dari aliran sungai Bogowato yang letaknya tak jauh dari kampung tersebut Namun dirinya juga mengaku sering mencari bahan baku di sungai-sungai lain yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo, Kebumen, Magelang, dan Kabupaten Wonosobo Oke, demikian pemirsa Bagelang Channel Perjalanan kita hari ini di kampung akik Plausan Purworejo, Jawa Tengah Semoga hal ini bisa menginspirasi para pemirsa semuanya Demikian Eko Mulyanto Bagelang Channel melaporkan Jenis batu akik yang ada di sungai Bogowato meliputi lavender, ratai, pancawarna, dingga, posil, dan badar besi Untuk saat ini, profesinya tersebut cukup menjanjikan Dalam sehari, omsetnya bisa mencapai 500 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah Namun, demam batu akik ini sulit untuk diprediksi hingga kapan mampu bertahan Danang hanya berdoa, semoga booming batu akik ini masih bisa bertahan hingga beberapa tahun ke depan Sehingga dirinya dan para pengrajin batu akik lainnya masih bisa menggantungkan penghasilan utama dari batu akik di masa sulit seperti saat ini Terima kasih